Yang dimana diantara anggur-anggur impor yang mudah berbuah, salah satunya adalah jenis gosfi. Kalau kita menanam tanpa greenhouse, yang langsung kena sinar matahari ini di atas langsung matahari, tanpa greenhouse, dikala musim hujan yang sangat lepet, dimana air hujan itu banyak kandungan gisinya, diantara nitrogen ya untuk pertumbuhan, bukan untuk pembuahan. Itu kalau kita menanamnya di luar greenhouse seperti ini, los, itu rawan pecah buah. Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang para pemirsa pecinta anggur sekalian. Kali ini di video Mas Pandu Nirwana akan kita review jenis anggur gosfi, yang dimana diantara anggur-anggur impor yang mudah berbuah, salah satunya adalah jenis gosfi. Seperti ini, nah ini sistem trales yang sering saya bilang, kalau anggur itu bisa dipot, bisa ditanah, bisa dalam bentuk trales pagir seperti ini, bisa para-para, bisa trales melingkar, bisa di, apa namanya, bentuk bonsai ya. Biasanya penggiat-penggiat anggur yang suka-suka tantangan, dia membuat anggur seperti bonsai. Artinya dia dipot yang kecil, terus dibuahkan yang sangat unik. Nah ini, kalau yang ini contoh trales ya, kita lihat, yang seperti video-video sebelumnya saya bilang, kalau kita menanam tanpa greenhouse, yang langsung kena sinar matahari, ini di atas langsung matahari, tanpa greenhouse, di kala musim hujan, yang sangat lepet, dimana air hujan itu banyak kandungan gisinya, di antara nitrogen ya, untuk pertumbuhan, bukan untuk pembuahan. Itu kalau kita menanamnya di luar greenhouse, seperti ini, los, itu rawan pecah buah. Supaya tidak pecah, untuk menghindari buah-buah kita nggak pecah di musim hujan, yang tanpa greenhouse, itu salah satunya ditutup mulusah medianya, nah seperti ini. Ini kita tutup plastik, ya, kita tutup plastik medianya. Ini kita tutup plastik. Kenapa tutup plastik? Mengurangi air ya, depet air. Kenapa? Ini anggur udah mulai mateng, mulai masak. Kalau kebanyakan air, ya, kita contohkan ini kemarin dibuka selama seminggu, nah dia akan pecah seperti ini. Walau dia pecah tidak busuk, cuma mengurangi keindahan. Yang harusnya itu anggur dia mulus seperti ini, ya, tidak ada yang pecah. Bagus, ini bagus jenis gosbi. Jadi kalau kita bisa, bukan bisa ya, artinya kita merawatnya dengan benar, insya Allah panen walaupun di musim hujan tetap bagus. Nah ini akan saya coba ya rasanya. Manis, para pemirsa. Tidak berair, ya. Tidak berair, ini saat tekan tidak keluar airnya. Beda dengan jenis ninel, mizina, harol, termasuk jenis tran, dia berair. Kalau ini tidak berair, ini seperti jenis banana, ya. Banana taldun, termasuk gosbi dan akademik. Heliodor itu anggur-anggur impor yang airnya sangat sedikit. Artinya, kalau dia mateng itu benar-benar dia keras. Nah, bagi yang pemirsa yang suka anggur-anggur yang tidak berair, artinya tidak juicy, pintanya yang Cranji, ya. Cranji itu bahasanya itu dia kering, ya. Itu salah satunya adalah gosbi. Akademik. Heliodor. Terus, oh, taldun. Yang terbagus adalah taldun. Karena kalau taldun ini, kecuali buahnya besar-besar, sejempol tangan gedean lagi, dia pulen, ya. Benar-benar enak, ya. Taldun itu. Termasuk, ya. Kalau ini juga enak juga. Tapi kalau untuk rasa, dia dimenangkan oleh taldun. Tapi, warna merah. Bagi para pemirsa yang suka anggur hitam, recommended adalah anggur jenis gosbi. Nah, apakah sulit, Pak, anggur gosbi dibuahkan? Tidak. Nanti caranya gampang. Yang penting nanam anggur adalah tinggi dulu, ya. Setelah tinggi, kira-kira 2-3 meter, ditekuk. Nah, ini tekuannya, Pak Pemirsa. Ini, kita lihat, ya. Dari sini ditekuk, 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 sampai sini dipotong. Dipotong. Oke, ini bekas potongannya masih ada. Nanti akan tumbuh tunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita pelihara itu, 7 tunas ke atas. Ke atas, setelah ke atas, kira-kira 20 daun. Ujungnya dipotong, ya. Seperti ini, contohnya. Seperti ini, potong. Kenapa ini dipotong? Ya, dipotong. Ini juga dipotong. Untuk mengisi nutrisi di batang, biarkan daun-daunnya seger, ya. Biar daunnya dibiarkan seger, gitu ya. Setelah itu, begitu daunnya udah mulai melengkung, seperti ini, yang tentunya kita mengganti pupuk para pemirsa. Dari pupuk pertumbuhan NPK, atau mungkin Ponska, atau mungkin KNU 3 merah, Molase, Jakaba, PSB, ya. Yang banyak kandungannya unsur nitrogen, artinya untuk pertumbuhan, kita ganti MKP. Dan KNU 3 putih, atau mungkin ditambah sedikit boron juga boleh, kalau saya menggunakan MKP. Kalau tidak punya MKP, tidak punya KNU 3 putih, tidak punya boron, bisa hanya satu saja, NPK grower. Karena kandungan pospatnya tinggi. Nah, kandungan pospat itu cenderung memperbanyak akar. Dengan akar yang banyak, penyerapan nutrisi banyak, dia akan banyak nutrisi di batang. Nah, setelah itu, kita lihat setelah batang daun-daunnya nekok, dikasih MKP selama 3-4 kali, kita lakukan pembuahan dengan cara kita pilih mata tunas yang gede. Contoh ini mata tunas gede, ya Pak Melesa. Terus kita potong di sini, setelah dipotong, satu daun dibuang, atau dua daun boleh, ya. Ini dibuang. Nah, seperti ini. Nanti, setelah satu dua minggu, dia akan tumbuh tunas baru. Nah, tunas barunya membawa bunga. Ingat, ketika dia membawa bunga, jangan dipupuk. Karena apa? Rawan rontok pupuknya. Kalau dia oper dosis sedikit saja, itu akan bunganya rontok. Nah, ketika kapan bisa dipupuk ulang? Ketika sudah menjadi buah, menjadi beri buah, ya. Itu sebesar beras, atau sebesar jagung yang kecil-kecil. Nah, ketika dia sebesar jagung kecil-kecil, seyogianya dipupuk ulang, menggunakan MKP Keno 3 dengan dosis setengah dari yang awal. Kalau yang awal itu, mpamani satu sendok MKP, satu sendok Keno 3 putih, boron setengah sendok dengan 10 liter air, ini setengah-setengah saja. Setengah sendok, setengah sendok. Karena apa? Takut kaget nih pohon. Karena sudah kira-kira ada dua, tiga minggu, tidak dipupuk. Nah, per minggu ya, kita pupuk. Sampai dia verasien. Verasien itu perubahan warna. Nah, karena semua anggur impor, dikala dia kecil kebesar itu berwarna hijau. Ya, hijau, tidak hitam. Nanti setelah dia verasien perubahan warna, dia akan menuju ke hitam, menuju ke merah, menuju ke yang hijau. Biasanya hijau menjadi hijau kekuning-kuningan mengkilap. Seperti itu. Nah, itu dihentikan pemupukan, dikurangi penyiraman. Kenapa kok dihentikan pemupukan, dikurangi penyiraman? Supaya ini buahnya cepat masak. Terus, kenapa kok dikurangi penyiraman? Dengan harapan di kalah musim hujan seperti ini, dia tidak berlebih air. Apabila berlebih air, dia memungkinkan satu buahnya pecah, kedua jamur datang. Karena jamur sebenarnya, kalau menurut saya ya, yang saya lihat sehari-hari, dia itu datang karena kebanyakan usur nitrogen ya. Sering hujan, terus daunnya akan diserang. Nah, ini mulus ya Pak Ramesha. Kalau ada jamur, ciri-cirinya di sini kelihatan ada tepungnya. Ada tepung, kalau enggak di sini, kalau yang di sini dia kayak karat, itu namanya karat daun, seperti besi gitu. Nah, kalau di sini, membun tepung ya, membun tepung. Kalau ada juga yang seperti panu gitu, bulet-bulet putih-putih. Tapi jangan takut, karena itu ada obatnya. Obatnya apa? Ketika pohon anggur kita terkena jamur, kita bisa menggunakan, kalau saya pribadi, saya gunakan ridomilgul. Kalau enggak, nativo atau amistartop. Banyak orang yang, Pak, saya menggunakan antrakol. Antrakol adalah pencegahan. Ketika anggur kita tidak diserang jamur, di musim hujan, monggo silahkan seminggu sekali disemprot antrakol. Tapi kalau sudah terkena jamur, boleh menggunakan ridomilgul, nativo atau amistartop. Nah, ada satu lagi yang penting, apabila kita menggunakan obat-obatan apapun, mau obat jamur, mau obat serangga, insektisida, campur dengan mamalemon atau sunlake. Tapi kalau saya pribadi menggunakan mamalemon, kenapa? Karena obat-obatan itu akan merekat lebih lama, karena ada perkatnya. Seperti itu. Oke, nanti kita lanjut session berikutnya. Selalu ikuti Pandu Nirwana. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe, like kalau perlu di-share ke teman-teman, supaya kita ke depan menjadi suasembada anggur Indonesia. Suasembada anggur tentu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, Jangan lupa like, share, subscribe, selamat menikmati